Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator score Baiklah Bapak Ibu kami akan melanjutkan tentang SKP pengelolaan kinerja guru di PMM ya Nah kalau video sebelumnya Ini kami sudah menjelaskan tentang cara download formulir A sampai D ya Kemudian ada formulir A ini tentang diskusi persiapan observasi Kemudian ada formulir B tentang pelaksanaan observasi Ada juga formulir C Tindak lanjut observasi kinerja guru Nah untuk kali ini Ini yang terakhir teman-teman ya Cara mengisi formulir D Refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru Jadi ini untuk kelengkapan administrasi ya Kelengkapan dokumen untuk pengelolaan kinerja guru dan KS gitu Intinya ini formulir atau rubrik ya Observasi kinerja guru di PMM Nah sekarang kita langsung masuk ke Excelnya Jika Bapak Ibu ingin mendodot format ini ya Silahkan ada di deskripsi video gitu Nah jadi ini itu hanya untuk kelengkapan administrasi saja Bapak Ibu ya Dokumen gitu Jadi nanti jika ini sudah diisi Itu nanti kepala sekolah tinggal memindahkan saja di PMMnya gitu Nah kalau formulir A ini diskusi persiapan observasi kinerja guru Ini kan bulan Februari ya Nah kemudian ada yang namanya pelaksanaannya gitu Untuk observasi kinerja guru Ini kami rencananya Maret ya Sesuai dengan lini masanya Nah kemudian formulir C ini kan April sampai Mei gitu ya Nah yang terakhir itu adalah Refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru Nah seperti ini Bapak Ibu ya tahapannya Jadi ini hanya bertahap gitu ya Untuk pelaksanaannya nanti Dan ini yang mengerjakan ya kepala sekolah mengisi ini Yang nanti dipindahkan ke SKPnya Tentunya dengan diskusi gurunya ya Yang akan diobservasi gitu Nah sekarang kita langsung ke pengisiannya saja Bapak Ibu Seperti biasa tuliskan nama guru dan gelarnya Kemudian nama kepala sekolahnya juga dan gelarnya Nah ini periodenya itu Januari sampai Juni 2024 Nah untuk hari dan tanggal Ini adalah hari dan tanggal pada waktu pelaksanaan refleksi tindak lanjut ini ya Ini kami rencanakan itu Senin 3 Juni 2024 ya Ini kan baru rencana gitu Nah ini waktu refleksi ini itu jam 8 sampai jam 9 Ini kondisional saja ya silahkan diatur saja Nah disini ada kategori Ada tujuan tindak lanjut Ada upaya tindak lanjut Ada kapan ini waktunya ya Kebetulan dukungan Sampai refleksi tindak lanjut Nah ini Ini disesuaikan dengan formulir C yang sudah diisi sebelumnya ya Tinggal copy paste aja dari sini Bapak Ibu ya Dari tindak lanjut observasi kinerja guru Dari sini tinggal copy paste aja ya Di copy paste aja gitu Jadi sebelum mengisi ini ya Formulir C nya itu harus sudah terisi gitu Nah contoh dari rubrik Ini gitu ya Ini kan sesuai dengan format Di cuknis per dirjen gitu Disini ada kompetensi ya Pengembangan kompetensi disini ada peningkatan kinerja Ini sesuai dengan kategori ya Yang ada di formulir C gitu ya Nah seperti ini Nah kemudian tujuan tindak lanjut Ini harus sama dengan formulir C ya disini Sesuai dengan petunjuknya Nah tujuan tindak lanjut Ini kita copy paste dari sini Bapak Ibu ya Dari formulir C Tujuan tindak lanjut Nah ini yang sudah saya buat Ini di copy paste aja kesini ya Begitu pun punya Bapak Ibu ya Nah kemudian upaya tindak lanjut juga sama Copy paste dari upaya tindak lanjut dari sini Silahkan di copy Di paste kesini ya Nah kapan ini Ini juga sama dengan ini Poknya dari sini copy paste Begitu pun kebutuhan dukungan SDM guru dan murid ini diambil dari sini Ya dari sini Nah kemudian Refleksi tindak lanjut Nah untuk refleksi Ini kan pengembangan kompetensi Disini kami itu mengisinya terpenuhi ya Jadi pengembangan kompetensi ini Ini kan RHK yang dulu kita pilih Itu terpenuhi ya Untuk sertifikat-sertifikatnya Ini dibuatnya itu nanti di bulan Juni gitu Kenapa sekarang kami tutorialkan Supaya Bapak Ibu Bisa memahaminya nanti pada waktu pelaksanaan ya Nah kemudian refleksi tindak lanjut Untuk tantangannya ya Belajar di PMM Sesuai dengan disini ya Belajar di PMM Nah kemudian upaya peningkatannya Mempelajar di PMM Topik pelatihan mandiri Tentang disiplin positif gitu Nah disini juga ada ya Tentang disiplin positif Ya ini mempelajari PMM Nah dari sini ya Kita pindahkan ke sini Begitupun yang peningkatan kinerja ya Ini ya kita ambilkan dari sini Ya dari sini Nah kemudian ini juga sama ya Jadi untuk peningkatan kinerja itu Refleksi tindak lanjutnya Sesuai ekspektasi ya Nah tantangannya Belajar tentang kesepakatan kelas Dan restitusi segitiga Ini disesuaikan dengan perilaku Yang difokuskan gitu ya Yang akan ditingkatkan Kalau ini tadi dari sini ya Tinggal ngambil aja Nah jika ini sudah Bapak Ibu Ini ada catatan kepala sekolah Bagaimana upaya guru melakukan refleksi Untuk menyadari kesulitannya Dalam peningkatan pembelajaran Nah disini ada respon Bapak Ibu ya Ada tidak sadar Tentang kesulitan Ya sadar kesulitan Sadar dampak kesulitan Ini nanti yang Mengisi ini adalah Kepala sekolah Kan yang menilainya Kepala sekolah Nah ini tinggal dipilih aja Disesuaikan ya Di apa namanya Di centang-centang Nah catatannya Guru sadar dampak yang akan terjadi pada siswanya Nah ini referensi kami Bapak Ibu ya Jadi jika Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengisi ini Nanti itu di PMM nya Jika waktunya tiba Ini kan perkiraan untuk Apa Refleksi tindak lanjut ini kan bulan Juni Itu nanti tinggal memindahkan jika disini sudah diisi ya Jadi sekali lagi Formulir A sampai D Ini hanya untuk kelengkapan administrasi aja Ya atau dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Ya itu ada yang bertanya ini di uploadnya dimana Sementara Ini untuk administrasi aja ya Untuk kepala sekolah Supaya nanti Begitu masuk ke PMM itu tinggal dipindahkan aja Nah itu tutorialnya mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya